mengundang berbagai kesialan dalam hidup kesialan dalam hidup karena perbuatan maksiat karena perbuatan dosa karena kezoliman yang kita lakukan dalam hidup ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Subhanallah, Alhamdulillah, Wala'ilallah, Wallahu Akbar Subhanallah, Wabihamdihi Subhanallah, Nazim Adada khalqihi, warida nafsihi Wazinata arsihi, wamidada kalimatihi Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna Sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh Nabiya Ba'dah Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahu bisanin ila yaumiddin Rabbi awujubika min hamazati syayatin Wa awujubika Rabbi ayyah durun Subhanaka La ilmalana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Lahura wala kuwata illa billayl alil azim Abu Badud Alhamdulillah kembali sore ini Kita dibahagakan ya Allah Bisa menyimak kembali Di Tazkiah Qalbu Musik City Digites Semoga Allah senantiasa Berikan karunia kepada kita Kebeningan hati Kejernihan pikiran Untuk menghadapi setiap masalah Dalam hidup kita Salawat teriring salam Salawat tercurahkan pada jumlah alam Baginda kita Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wa alihi wa salam Keluarga, sahabat Dan insya Allah kita yang selalu berusaha Menghidupkan sunnahnya Dan berharap mendapatkan syafatnya Di Omil Qiyamah Tema hari ini kita akan membahas tentang Masalah Ada beberapa kriteria orang Tentang masalah ini Dalam menghadapi masalah Yang pertama Ada orang yang Membuat masalah Dalam hidupnya selalu membuat masalah Ini kategori orang yang konyol Yang kedua Adalah orang yang Memperbesar masalah Masalahnya sederhana Tapi diperbesar Ini orang Orang kerdil Yang ketiga Orang yang membicarakan masalah Masalah dibicarakan setiap harinya Ini orang biasa Yang keempat Kategori keempat adalah Orang yang bisa mengatasi masalah Apapun yang dihadapinya Keluarga Pribadi Pekerjaan Dia bisa mengatasi masalah Ini adalah orang besar Yang berikutnya adalah Orang yang Bersyukur dengan masalah Dengan masalah Semakin menjadi hamba Allah Yang bersyukur Dengan nikmatnya Ada masalah Berarti Allah sayang dengannya Inilah orang Yang bijak Yaitu bersyukur dengan masalah Yang berikutnya adalah Orang yang melihat peluang dari masalah Dengan masalah yang terjadi Dia melihat peluang Peluang bisnis Peluang untuk amal soleh Dan sebagainya Ini orang kreatif Ketika menghadapi masalah Dan yang lebih hebat lagi adalah Orang yang Dengan masalah ini Derajata naik Derajata meningkat Itulah Hamba-hamba Allah Yang bertakwa Karena itu Tidak ada masalah Dengan masalah Pada dasarnya Tapi bagaimana masalahnya Cara kita Menikapi masalah Pada hakikatnya Hidup itu adalah Angkaian masalah Demi masalah Jadikan MC Friend Masalah Menjadi Singkatan Masa Mengenal Allah Ma'rifatullah Semakin kenal Semakin sayang Semakin cinta Dengan adanya masalah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surah Al-Muluk Ayat yang kedua A'ujubillahimna syaitanurajim Alladzi khalaqal mauta Wal hayata Liya beluakum Ayyukum ahsanu amala Allah berikan Ujian Baik Nikmat Musibah Ujian itu Masalah itu Agar Diketahui Siapa yang terbaik Amalnya Bukan terbaik Ilmunya Hartanya Jabatannya Keluarganya Tapi yang terbaik Amalnya Dengan masalah Yang terjadi Dalam hidupnya MC Friend Rahimukumullah Allah subhanahu wa ta'ala Juga Menyatakan Dalam Firman Dalam surah Al-A'lob A'ujubillahimna syaitanurajim In ahsantum Li'an fusikum Jika ia berbuat baik Maka kebaikan itu Akan menimpa Dirinya sendiri Wain asatum falaha Tapi jika dia berbuat buruk Maka keburukan itu Menimpa kepadanya Jadi Perbuatan dosa Maksiat Kezaliman itu Pada dasarnya adalah Mengundang Berbagai Kesialan Dalam hidup Kesialan Dalam hidup Karena Perbuatan Maksiat Karena Perbuatan dosa Karena kezaliman Yang kita lakukan Dalam hidup ini MC Friend Karena itulah Kita Dalam Tauzia Hari ini Kita akan membahas Bagaimana sih Kiat-kiat Menghadapi masalah Sehingga masalah itu Menjadi peluang Menjadi amal soleh Menjadi peluang Kita bersyukur Menjadi peluang Kita naik derajat Dengan masalah itu sendiri Yang pertama adalah Kita ingat Sabda Rasulullah S.A.W Ajaban Diamil mu'min Ajaib Buat orang yang beriman Apapun yang dialami itu baik Ketika dapat nikmat Baik untuknya Dia bersyukur Maka dengan bersyukur Menjadi baik untuknya Ketika dapat musibah Dia sabar Sabar Menjadi baik untuknya Dengan bersyukur Nikmat Bertambah nikmat-nikmat Berikutnya Lain syakartum La'azidannakum Wala'in kafartum Inna adabila syadid Jika kalian bersyukur Pasti ketambah Seringkali kita Tidak sadar Atau melupakan Bahwa Allah memberikan nikmat itu Tidak terhitung Ya Nikmat mata Berkedap-kedip Bisa melihat Ini sel-sel Berapa jumlah Dalam mata ini Nikmat telinga Bisa mendengar Bagaimana banyak orang Dengan telinganya Tidak bisa mendengar Punya penyakit Akhirnya dibawa ke rumah sakit THT dan sebagainya Nikmat hidung Bisa mencium Luar biasa Jaringan-jaringan hidung itu Nikmat mulu Bisa berkata-kata Bisa melafazkan Bisa bermanfaat Nikmat tangan Bisa menyentuh Bisa memegang Nikmat kaki Bisa melangkah Nikmat jantung Nikmat paru-paru Nikmat ginjal Nikmat seluruh nikmat itu Tidak terhitung nikmatnya Karena itu yang diminta oleh Allah Adalah bersyukur Atas nikmat-nikmat itu Dengan bersyukur Ibrahim ayat 7 Jika kalian bersyukur Pasti kutambah Nikmat-nikmatku Jika kalian kufur Ajabku Amat pedih Yang berikutnya Ajaib buat orang yang beriman Ketika dapat musibah Ya sabar Dengan sabar Maka Allah karuniakan Ajrohum bigoyri Hisap pahala Yang tidak ada batasannya Masalah bertubi-tubi Baik yang kita alami Pribadi Keluarga Anak Istri Suami Masalah pekerjaan Masalah rumah tangga Masalah di kantor Masalah Dalam keseharian kita Ya minta pertolongan lah Lewat buah Yaitu sabar Dan sholat Inilah efektif untuk mengatasi Berbagai masalah Yang terjadi dalam hidup kita Dengan sabar Allah berikan pahala Yang tidak terbasas Dengan sabar Semangin tenang hidup kita Ketenangan itu bagian Hikmah Manfaat Dari kesabaran Yang kita lakukan Sabar Bukan berarti Hanya nerimo Tapi sabar Bagaimana bagian Daripada amal soleh Ladang amal Bagi kita MCD MC Prime Ya Dengan kita Ada masalah musibah Ada masalah Kesusahan rezeki Hutang Belum lunas Masalah anak Susah diatur Masalah istri Dan sebagainya Sabar menghadapinya Dengan sabar Allah berikan pahala Yang tidak ada Hitung-hitungannya Aujubillah Aujubillah Allah berikan Allah berikan pahala Unlimited Wasta'inu Bisabri Wasalah Ya Sabar Lalu sholat Perbaiki sholat kita Nah Saya pernah menulis Buku sederhana Yaitu Ya judulnya adalah Kiat-kiat menghati masalah hidup Atasi masalahmu dengan 7S Nah 7S ini adalah bagian Mengatasi masalah Yang dengan masalah ini Kita bersyukur Dengan masalah ini Kita bijak Dengan masalah ini Naik derajat Dengan masalah yang terjadi Kita semakin kenal Dengan Allah Ma'rifatullah Semakin dekat Semakin Kita mengenal Allah terab Ilah Yang mengatur semua masalah Sehingga kita hanya Berlindung Hanya bermohon Hanya minta kepada Allah SWT Makanya diajarkan Alain Rasulullah S.A.W Setiap melangkah Keluar rumah Kemana pun kita Bismillah Tawakaltu Alallah La hawla Wala quwata Illa billayil alil azim Dengan bertambah Allah Hamba ya Allah Aku ya Allah Bertawakal Menyerahkan seluruh hasilnya Kepadamu ya Allah Dengan doa ini Allah jamin Dengan Allah ini Dengan doa ini Allah selamatkan Dengan doa ini Allah lindungi Setiap perjalanan kita Mau ke kantor Mau ke sekolah Mau ke kampus Mau ke mana pun Hatta perjalanan yang Yang dekat saja Ke rumah tetangga Misalnya bersulatu rahim Atau ke mana pun Ketika bawa motor Ketika bawa kendaraan Ketika di atas kendaraan Kita awali dengan Jangan lupakan MC Friend Bismillah Tawakal Tualallahu La hawla Wala quwata Illa billayil alil azim Makanya Tawakal itu Bagian yang Tidak terpisahkan Dari empat hal Inilah Ya ada Namanya Ikhtiar Ada doa Ada husuzun Ada tawakal Empat hal yang Tidak terpisahkan Dan kita tidak boleh Memisah-misahkan Karena ini sakit Yang saling berkaitan Contoh sederhana Misalkan kita sakit Kita berobat Ini ikhtiar Kita berusaha Datang ke rumah sakit Minum obat Yang diperintahkan oleh dokter Sakit anda Harus minum obat Tiga kali sehari Setelah makan Misalnya Kita taat itu Itu ikhtiar Tapi kita jangan bersandar Kepada rumah sakit Jangan bersandar Kepada obat Karena yang menyembuhkan itu Allah Asyafi Dokter hanya ikhtiar Dan itu Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Inna allaha La yugayru ma biqawmin Hatta Yugayru ma bi'an musim Arus ikhtiar Yang kedua Kita doa Ya Allah Semuhkan penyakit hamba Ya Allah Sehatkan hamba Seperti doa Ketika kita Duduk di antara Dua sujud Rabi filih warhamni Wajbuni Warfa'ni Warzumni Wahdini Wa'afini Sehatkan hamba Ya Allah Kemudian apa lagi Kita Berhusnuzon Berbaik sangka Kepada Allah Dengan baik sangka Allah sembuhkan penyakit kita Harus berbaik sangka Ketentuan Allah Pasti ada hikmah Pasti ada amal soleh Di balik apa yang terjadi Lalu Terakhir Tawakkal Kepada Allah Wa maya tawakkal Pau hasbu Siapa orang yang bertawakkal Maka akan Kucukupkan Kebutuhannya Insya Allah Kita lanjutkan Setelah Yang berikut ini Alhamdulillah Mari kita kembali lagi Ke Tema kita Masalah Masa mengenal Allah Ada beberapa pertanyaan Kita jawab terlebih dahulu Agar Kita bisa Lebih jelas lagi Menghadapi masalah-masalah Yang terjadi dalam hidup kita Pertanyaan pertama Bagaimana Cara kita Untuk bisa Lebih mengenal Allah Dalam Islam Untuk Lebih mengenal Allah Dalam Islam Yaitu Yang pertama Dengan terus Belajar Menuntut ilmu Ayat Al-Quran Yang pertama Allah tidak pernah Memerintahkan Kita untuk Salat Puasa Zakat Inbak Sudakuh haji Tapi ayat yang pertama Allah perintahkan untuk apa Ikhara Bismi Rabbikal Lazi Kharaq Bacalah Dengan menyebut Nama Allah Baca Maksudnya Ngajilah Belajarlah Tuntuta ilmu Sekarang Dunia Zaman Zaman sekarang Digital Digital seperti ini Adalah saat Banyak Mungkin kesibukan Yang kita alami Tidak bisa Hadir ke Pengajian Secara khusus Ke majlis ilmu Ke majlis zikir Atau kemanapun Tapi kan sekarang Tidak ada alasan Untuk mengakses ilmu Sekarang banyak sekali Lewat YouTube Sekarang Tasikia Kolbo ini Lewat Facebook Lewat Instagram Atau media sosial yang lainnya Manfaatkanlah Untuk apa? Untuk kita semakin Mengenal Allah Tauhid Akidah Iman Ini adalah Mengenal Allah Agar kita lebih Kenal dengan Allah Lalu kita semakin Memahami Tujuan hidup Makna hidup Akikat hidup Sehingga dalam hidup ini Menjadi lebih bermakna Dengan ma'rifatullah Yaitu Tentunya Dengan belajar Utrubil ilma Minal mahdi Lelah Dituntuta ilmu Dari boyan sampai ke liang lahat Lalu lewat media sosial Tapi kita memilah Siapa gurunya Agar nanti Kalau salah guru Juga berbahaya juga MC Fred Mari kita nikmati Kalau misalnya kita sibuk Dengan tausia-tausia Dari ulama-ulama Yang memang jelas Sanat keilmuannya Sehingga Kita tidak salah Dalam memahami Islam Nah mengenal Allah Dengan menutup ilmu Yang pertama Yang kedua Dan dengan terus Kita Namanya itu Melaksanakan perintah Allah Dengan istiqamah Dengan kesungguhan Dengan istiqamah Terus menerus Orang-orang yang bersungguh-sungguh Di jalan kami Bersungguh-sungguh Dalam ibadah Bersungguh-sungguh Untuk mengenal Allah Bersungguh-sungguh Untuk langkah-langkah Mengenal Allah Lewat Kejadian peristiwa Yang terjadi Baik kejadian peristiwa Dalam kesahariannya Dalam kehidupannya Maka Dia semakin kenal dengan Allah Ya Ibadah Solat Puasa Zakat Zikir Baca Al-Quran Ya istighfar Solawat Itu cara efektif Untuk lebih mengenal Allah Untuk ma'rifatullah Ya Kemudian yang berikutnya Itu dengan Bersahabat Dengan orang-orang yang baik Dengan orang-orang yang soleh Agar kita Mengenal Allah Dengan Melalui sahabat-sahabat yang baik Ulama-ulama yang ikhlas Yang mengamalkan Apa yang diucapkan Itu yang diamalkan Maka bermakna kata-katanya Penuh hikmah Kaulan sakila Kaulan layna Kaulan baligo Itu Berawal dari Karena memang dia mengamalkan Apa disampaikan Memang seperti itu Alif Lurus dia Tidak ke kanan Terkiri Lurus dia Lempong dia Nah inilah Jawabannya Ya cara efektif Untuk bisa lebih mengenal Allah Dalam Islam Assalamualaikum Kita lihat Pertanyaan yang kedua Yaitu pertanyaannya Jika seseorang Sedang diberikan masalah Cobaan Dalam hidup Apa berarti Allah menaikkan derajat orang itu Begini Ada Tiga hal Yang pertama Masalah itu Cobaan itu Bisa Menjadi Ujian Yang kedua Bisa menjadi Teguran Yang ketiga Bisa menjadi Siksaan Azab Sebelum nanti diherat Azab Lalu Kategori tiga ini Kepada siapa saja Yang pertama Ujian Hidup Masalah Cobaan Baik dia susah Musibah Bencana alam Musibah Rezekinya Mampet Hutang Bejibun Anak Susah Diatur Ini adalah Ujian Inilah Naik derajat Hamba Allah Yang bertakwa Yang tadi Dijelaskan dalam surah Al-Muluk Ayat yang kedua Allah Allah uji Selama kita hidup Selama itu Kita diuji oleh Allah Sama dengan Ketika kita sekolah Tingkatan SD SMP SMA S1 S2 S3 itu Pasti Ujiannya berbeda Kenapa? Tingkatannya berbeda Ya kan? Tidak mungkin Guru SD Memberikan soal Untuk anak SMA Tidak mungkin guru SMA Memberikan soal Untuk anak SD Atau Dosen S1 Tidak mungkin Memberikan soal Untuk anak Kuliah yang S3 Atau sebaliknya Artinya adalah Ujian-ujian yang dialami Orang ini Berarti berbeda-beda Jenjangnya Begitu juga Iman kita Iman kita Tingkatannya masih SD Ujiannya pun SD SMP, SMA Dan seterusnya Semakin meningkat Iman kita Semakin Diberikan ujian Sesuai standar Keimanan kita Allah tidak akan Berikan beban Sesuai dengan Kemampuannya Musibah Cobaan Adalah ujian Baginya Inilah semakin naik Derajatnya Kalau dia bisa lulus Ujian itu Yang kedua Masalah cobaan ini Adalah bagian Daripada teguran Ini kepada siapa? Kepada orang yang Maksiat Dan taat 50-50 Dia sholat Tapi maksiat Dia puasa Tapi berbohong Dia zakat Tapi korupsi Dia haji Tapi dia Melakukan Kezuliman Jadi Antara ibadah Dengan perintah Allah itu Semuanya dilaksanakan Di uji oleh Allah Dengan cobaan Itu adalah teguran Allah negur Agar dia kembali Kepada Allah Bertobat Minta ampun Kepada Allah Dengan bertobat Maka Allah Sayang Kepadanya Maka Allah Ampuni dosanya Masalah Bukan naik Derajat Ini bagian daripada Agar dia kembali Kepada Allah Agar dia kembali Kepada Pangkuan Allah Rahmat Allah Kasih sayang Allah Sesungguhnya Allah Sangat cinta Sangat sayang Kepada hambanya Yang selalu Di sini MC Ren Selalu bertobat Dan selalu suci Selalu bertobat Selalu minta ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ujian Masalah yang terjadi Adalah Teguran Yang ketiga Cobaan yang terjadi Adalah Bagian daripada Azab Siksaan Sebelum nanti Di akhirat Seperti Kaum Ad Kaum Samud Kaum Nabi Lut Kaum Nabi Nuh Bagaimana Allah Hancurkan Sehancur-hancurnya Karena kedurhakaannya Kemaksiatannya Karena perbuatan syiriknya Karena menduakan Allahnya Karena tidak Menyembah Allah Allah hancurkan Ya Kaum Nabi Nuh Allah hancurkan Kaum Ad Kaum Samud Ini adalah Cobaan Bukan naik derajat Itu adalah Siksa Sebelum Azab Allah Nanti Itu jawabannya Semoga Masalah yang terjadi ini Menikah derajat kita Yaitu bagi Hamba Allah Yang dekat dengan Allah Masalah semakin naik Derajat kita Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertanyaan yang ketiga Apa sih hikmah yang dapat Dari setiap masalah Yang dihadapi oleh seseorang Banyak sekali hikmahnya Di antara hikmah yang didapat Masalah dihadapi seseorang Yang pertama Sebagai amal soleh Ladang amal Mausibah Kemudian Keniamatan Itu ladang amal Jadikan setiap apapun Jadi ladang amal soleh Bagi kita Jika berbuat baik Maka Allah berikan kebaikan Kepada kita Untuk kita Jika kita berbuat buruk Maka kembali kepada kita Yang melakukan itu Hikmahnya adalah Jadikan setiap masalah itu Ladang amal Amal soleh Yang kedua Hikmahnya Semakin kita dekat dengan Allah Makanya Masalah Masa Mengenal Allah Ma'rifatullah Semakin dekat Dengan Allah Ini hikmah yang harus terjadi Ada masalah yang terjadi Apapun masalah itu Apakah musibah Apakah nikmat Semakin dekat dengan Allah Semakin takarubil Allah Ibadahnya semakin kuat Tahajudnya semakin kuat Istiqbaran semakin banyak Sedekahnya semakin luar biasa Hikmahnya itu Dengan masalah yang terjadi Kita semakin dekat dengan Allah Allah sayang dengan hambanya Dengan masalah diberikan Makanya Doa yang menarik MC Friend Ketika Almarhum Kehaji Muhammad Harifin Allah Meraubi tercinta Yang beliau mengisi Di MC FM ini Yaitu Doanya adalah Ya Allah Ya Rabb Hamba Bukan menolak takdirmu Karena takdirmu Adalah takdirmu Tapi berikan hamba Ya Allah Kecerdasan Menangkap hikmah Di balik Setiap takdirmu Ya Allah Ya Allah Hamba Bukan takdirmu Karena takdirmu Sudah pasti Ditaksikan oleh Allah Tapi berikan hamba Kecerdasan Menangkap hikmah Di balik Setiap takdirmu Nah inilah hikmah Yang kita dapat Ya Amal soleh Dekat dengan Allah Dan Ilmu Ilmu Yang lewat Kedekatan kita Kepada Allah Pernah Kita membahas Kepada santri-santri Ustaz membahas Namanya Kitab Ta'limul Mut'alim Kitab ini luar biasa Oleh saya Al-Zarul Uji Beliau menjelaskan Bagaimana Ada cara Mendapatkan ilmu Yang manfaat Ada ilmu Untuk ilmu Tapi ada ilmu Yang bermanfaat Apa itu? Ilmu Yang Allah berikan Semakin dekat dengan Allah Ada orang Ilmunya bertambah Tapi kok Jauh dengan Allah Ini Sebagaimana Ungkapan Sebuah hadis Yang disampaikan oleh Guru Saifullah Yaitu di pesantren Di Darut Tafsir Manis dadah ilman Siapa orang Yang bertambah ilmu Lam yas dadhudan Tapi tidak bertambah Petujuk Allah Lam yas dadh Min Allah yulamudan Sebagian jauh Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi hikmah Dari masalah Yang terjadi ini adalah Semakin Bertambah Ilmu Kehidupan kita Ada ilmu Lewat proses Pendidikan Kuliah Sekolah Pesantren Majlis ilmu Tapi ada ilmu Kehidupan Dan ini luar biasa Lebih Lebih Apa ya Lebih Merasakan Lebih Zawk bahasa rasa Dan ilmu Dan ilmu Ini diberikan Kepada Allah Kepada hambanya Yang mengamalkan Ilmu itu Dalam surah Al-Baqarah Wujubillah Minasyaitan Rajim Yu'til hikmah Mayyasha Wa mayyutal hikmah Allah berikan Hikmah Kepada hamba Yang Allah Kendaki Dan hikmah Yang diberikan oleh Allah Itu Itulah Kenikmatan yang banyak Kenikmatan yang banyak Semakin dekat dengan Allah Semakin menjadi hamba Allah Yang sabar Semakin menjadi hamba Allah Yang bersyukur Semakin bahagia Semakin Allah Berikan ketenangan Dalam hidupnya Tidak gerasa gurusu Tidak gelisah Menghadapi apapun yang terjadi Gelombang Apapun terjadi Bagian daripada ilmu Yang Allah berikan kepadanya Semakin dekat dengan Allah Maka Semakin khusu ibadahnya Semakin mulia akhlaknya Sekin barokah rezekinya Semakin sakinah hidupnya Bahagia dunia Dan bahagia akhirat Karena itu MC Friend Kesimpulan dari apa yang kita bahas pada Sore hari ini Tentang masalah Jadikan Setiap masalah Masa Mengenal Allah Waktu kita Semakin kenal Dengan Allah Masalah apapun Nikmatkah Musibahkah Semakin kita Dekat dengan Allah Dengan Nikmat Kita bersyukur Allah tambah terus Nikmat-nikmat itu Dengan musibah Kita bersabar Maka Allah berikan Pahala yang tidak ada Hitung-hitungannya Dan tidak Ada masalah Karena kita Dengan masalah Semakin Kenal dengan Allah Semakin cinta dengan Allah Sebagai ilah Sebagai Sebagai Satu-satunya Tuhan Yang menentukan hidup-kehidupan kita Dunia dan akhirat Itulah Tauhid La Ilaha Tidak Tuhan Tidak Tuhan yang berhak Disembah Kecuali hanya Allah Dia adalah satu Tuhan yang menentukan Hidup kita Dunia dan akhirat kita Yang membahagiakinkan Kita Dunia akhirat Yang menyembuhkan Berbagai penyakit Yang menyelesaikan Setiap masalah yang terjadi Curhat yang terbaik MC Friend Curhatlah kepada Allah Maka masalah yang terjadi Allah selesaikan Sebarang siapa orang yang Sungguh-sungguh Bertakwa kepada Allah Allah berikan jalan keluar Solusi terbaik Dari setiap masalah hidupnya Dan Allah karuniakan rezeki Dari arah yang Tidak disangka-sangkanya Semoga Allah karuniakan itu Kepada kita semua Terima kasih Mohon maaf Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hasbunallah Wa nimal wakil Nimal maulah Wa nimal nasir La hawla Wa la quwata Illa billahil alihil azim Demikian Tazkiyah Kolbu Bersama Majelis Azikro Bersama Majelis Azikro Bersama Majelis Azikro Kampulah Wabarakatuh Bersama Majelis Azikro Bersama Majelis Azikro